Assalamualaikum bosku selamat datang di ramahan channel kembali ya jadi di video kali ini saya pengen nunjukin sebuah modul magics dan juga sebuah performa dimana kali ini kita akan mencoba modul magics ini di android 11 teman-teman ya khususnya di project sakura 3r beta 2 teman-teman ya jadi disini akan saya jelaskan juga kernel yang saya gunakan modul magics apa saja yang saya tambahkan dan juga ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang kemarin berkomentar di video kemarin ya kan masalah weg adreno nah nanti saya coba jelaskan nanti perbedaannya apa dan kira-kira kelebihan dan keunggulannya jadi jangan di skip biar kalian nggak salah paham dan kalian juga bisa menentukan kira-kira modul magics yang cocok di handphone kalian itu apa ya jadi tetap stay tune di ramhan channel ya oke teman-teman seperti yang kalian lihat sekarang saya berada di project sakura 3r beta 2 teman-teman dia dimana operasional sistemnya sudah menggunakan Android 11 teman-teman jadi disini untuk kernelnya saya menggunakan kernel project infinity HMPCAPOC atau overclockless ya dimana angkanya di 2,46 GHz dan juga GPU nya di 700 MHz teman-teman ya terus jenis seperti yang kalian ketahui juga jenis kernel ini adalah HMP dan kita cek di sistemnya teman-teman disini dia sudah saya berubah Open GLS versionnya menggunakan Open GLS version 2.0 nah kalau bawaannya dari Asus Max Pro M1 ini dia diangkat 3.2 ya Nah tetapi dengan sebuah modul magics Open GLS 2.0 dia bisa merubah versi Open GLS nya menjadi 2.0 teman-teman ya dan dalam performa game ini bener-bener ringan banget dan seperti yang kalian lihat juga disini project infinity cap overclock plus teman-teman ya terus kita beralih ke modul magics nya teman-teman Nah untuk masalah modul magics ini ada beberapa modul magics yang saya tambahkan sama seperti yang kemarin ya kan tapi ada beberapa yang saya tambahkan dan seperti yang kalian lihat disini saya berada di modul magics canary ya atau magics apk canary di seri 21.1 teman-teman ya langsung saja kita cek modul yang saya gunakan yang pertama itu Adreno Team game eksklusif thermal for Snapdragon 660 yang kedua fake Adreno 200 yang ketiga Open GLS 2.0 dan yang saya tambahkan baru saja itu live GPU performance V5.0 dan disini saya akan mencoba menjelaskan beberapa modul yang saya gunakan ini teman-teman ya pertama ini mewakili juga dari beberapa pertanyaan teman-teman kemarin Bang kira-kira live GPU performance yang paling cocok atau yang yang paling bagus itu apa sih bagus cocok itu relatif teman-teman ya tetapi kalau kalian ngebahas masalah untuk Asus Max Pro M1 ini yang paling cocok menurut saya adalah live GPU performance V5.0 sebenarnya ya kan live GPU performance ini kan sudah update menjadi V7.0 kalau nggak salah ya tetapi entah kenapa menurut saya ini pemakaian saya saya lebih cocoknya di live GPU performance V5.0 karena rendernya di sini benar-benar kuat banget menggunakan live GPU performance V5.0 sekarang kita bahas masalah Open GLS 2.0 apa sih gunanya Bang jadi kalau kalian pernah menggunakan beberapa aplikasi pihak ketiga yang bisa menurutkan versi Open GLS nah disinilah gunanya modul magis ini teman-teman ya hampir sama yang ada di aplikasi pihak ketiga cuman kalau kalian menggunakan aplikasi pihak ketiga kan sekarang masih herawan kan tuh ya kan bisa-bisa kena band nah kalau dengan modul magis ini saya rasa sih aman-aman saja jadi dengan sebuah VAC Open GLS 2.0 ini menurut saya ini bisa mendongkrak performa dari handphone kita ya terus VAC Adreno 200 nah kalian dengarkan baik-baik teman-teman jadi VAC Adreno 200 ini ada pertanyaan Bang kira-kira yang bagus yang mana 200 300 VAC Adreno nya ya serinya 306 atau 650 jadi ini semuanya kembali ke pemakaian kalian teman-teman ya jadi kalau misalkan kalian mempermasalahkan masalah grafik ya kan mementingkan masalah grafik paling cocok kalian gunakan VAC Adreno 650 ya karena dengan VAC Adreno 650 itu FPS di dalam game juga bakal ke ini ya bakal ke unlock teman-teman ya Nah tapi jika kalian tidak mempermasalahkan sebuah render atau masalah grafik ya kan kalian bisa mencoba VAC Adreno 200 atau 300 atau bahkan 306 atau 306 teman-teman ya jadi di sini ada beberapa VAC Adreno yang bisa menjadi pilihan kalian kalian jika kalian tidak mempermasalahkan masalah grafik ya karena dengan menggunakan VAC Adreno 200 300 306 itu grafik yang kita dapatkan itu menjadi burik teman-teman ya tetapi dengan catatan performa handphone kita itu lebih maksimal sih ya menurut saya kenapa GPU yang kita gunakan itu atau yang di handphone kita ini tidak terlalu terpaksa untuk merender sebuah grafik ya jadi semakin rendah versi VAC Adreno nya menurut saya itu semakin ringan ya tetapi semakin burik juga jadi makanya saya kembalikan ke kalian ya kan karena mata kita ini kan beda-beda ya kan mungkin dengan melihat di VAC Adreno 300 306 agak burik tuh masih sanggup ya kan masih pengen turun lagi coba lagi VAC Adreno 300 ya kan dan mungkin juga di beberapa mata ya kan VAC Adreno 200 itu juga bener-bener burik ya jadi nggak bisa dipaksakan juga teman-teman ya jadi tergantung kalian merasakannya bagaimana tetapi kalau yang saya gunakan ini VAC Adreno 200 saya punya solusi nih biar layar atau tampilan di handphone kalian itu tidak terlalu burik pada saat bermain PUBG Mobile nah nanti kita akan coba jelaskan itu yang pasti dengan settingan ini yang saya rasakan di Project Sakura 3R Beta 2 ini bener-bener maksimal ya dan yang berikutnya adalah sebuah aplikasi yang saya bilang tadi teman-teman ya dimana dengan aplikasi ini kita akan memotong layar kita menjadi sebuah resolusi yang kita inginkan jadi disini yang saya gunakan itu adalah screenshot teman-teman nah screenshot ini disini saya gunakan resolusinya 1920 kali 1080 teman-teman ya dengan density 380 jadi ketika saya mengaktifkan ini layarnya itu jadi kepotong teman-teman ya misalkan saya hidupkan nih nah yes nah jadinya seperti ini ini teman-teman kepotong panjang nih ya jadinya segini dan kalau saya kalau saya sejajarkan dengan HP iPhone ini layarnya sama lebar panjangnya ya kalau saya matikan nah kalau saya matikan teman-teman ya ini ini kan panjangnya segini nih ya kan kalau saya matikan nah layarnya kembali lagi teman-teman ke ujung situ ya kalau saya hidupkan lagi kepotong lagi dia segini makanya ini yang saya bilang walaupun grafik yang saya dapatkan ketika saya menggunakan resolusi atau layar bawaan handphone saya itu menjadi burik ya kan dengan aplikasi screenshot ini otomatis dia kepotong atau mengecil teman-teman dan grabik yang dihasilkan itu tidak menjadi burik teman-teman ya jadi itu solusinya ya Iya jadi teman-teman di video kali ini juga saya pengen tunjukin nih ke teman-teman dimana ketika kalian menggunakan Android 11 ya atau operasional sistem Android 11 di sebuah custom rom dan kalian pengen mengisi sebuah aktif sub di folder Tencent IG nya dan kalian enggak ketemu nah saya akan tunjukkan cara atau alternatif lainnya teman-teman ya karena saya sendiri pun awalnya tidak bisa tetapi akhirnya saya dikasih tahu dan akhirnya saya tahu ya kan nah jadi disini aplikasi yang saya gunakan adalah root explorer ya kalian bisa download aplikasinya di link di deskripsi teman-teman ya kalian masuk ke root explorer nya terus disini kan ada ya kita kembali dulu teman-teman ya kita awal ulang dari awal ya kan oke nah disini kan ada dua site ya ada dua sisi sebelah kiri dan sebelah kanan yang ini sebelah kiri yang ini sebelah kanan ya nah di sebelah kanan ini terserah sebenarnya ya teman-teman teman-teman ya mau ke bolak-balik atau ke bilak-bilak juga nggak apa-apa ya nggak masalah yang pasti di salah satu sisinya kalian harus sudah berada di folder sebuah aktif sub yang kalian download contoh nih sebelah kiri ini nih ya sebelah kiri ini no ya di sebelah kiri ini kita akan mencari aktif sub yang sudah kita download jadi kalian masuk cari folder SD card nah kalian tab di situ terus kalian cari lagi folder download ya seperti yang kalian lihat saya sudah kelihatan folder downloadnya dan disitu kalian cari aktif subnya contoh disini saya sudah menggunakan iPhone 8 spesial script rahasia ya saya lupa ini dari channel siapa nah di dalam sini ada aktif subnya teman-teman ya nah 40 fps 60 fps nah disini saya akan coba menggunakan 60 fps eh terus kita salin selesai terus di bagian sebelah kanan nah kita beralih ke sebelah kanan nih teman-teman kalian cari lagi folder SD card ya oke selesai terus kalian masuk ke folder Android ya sudah masuk lagi ke data terus kalian cari folder kompensian IG nya nah di ini ya sudah ada kelihatan teman-teman langsung aja masuk terus kalian pilih file ya ur4game shadow tracker extra shadow tracker extra sama seperti biasanya di folder-folder lain ya di folder-folder lain kan ya step nah disini ada konflik sama seperti yang kalian lihat di beberapa aplikasi-aplikasi dan di sini ada set game teman-teman kalian masuk terus ada aktif sub kalian pilih ini yang sebelah kanan pojok bawah ya kan pojok kanan bawah kalian pilih yang di atasnya ini ada yang lambang kayak papan papan tulis ya papan tulis ya papan lah pokoknya kalian tab disitu aktif sub already exist do you want to override it yes ya Apakah kalian ingin menimpanya kalian pilih yes ya aktif sub topping berhasil teman-teman ya jadi nanti eh dengan cara ini aktif sub di dalam gameplay kita akan berubah menjadi aktif sub yang yang kita tentukan tadi teman-teman walaupun di lobby itu enggak kebuka aktif subnya ya jadi mungkin masih di ini ya masih di smooth hike ya bawaan asus mesuremon kan di smooth hike ya tetapi kalau kalian masuk ke dalam gamenya itu nanti akan terasa di 60fps teman-teman ya oke nah itu tadi beberapa settingan yang pengen saya tunjukkan ke kalian teman-teman ya dan ada beberapa pertanyaan teman-teman kita kemarin yang nanya ke gua dan disini juga gua sempatkan untuk menjawab semuanya dan semoga pertanyaan kalian itu terjawabkan teman-teman ya dan bisa membantu kalian semuanya dan ya seperti yang kalian ingin ketahui juga di akhir video ini aku siapkan sebuah gameplay dimana settingan yang saya jelaskan di awal itu saya gunakan semuanya dan juga fps yang saya gunakan juga di 60fps sama caranya seperti yang saya gunakan tadi ya terus untuk masalah recording saya disini tidak menggunakan screen recorder teman-teman ya tetapi saya mirroring saya ikuti caranya abang linser gaming ya menggunakan kabel data dan juga kabel auk untuk audionya nah karena apa saya melakukan mirroring agar performa handphone saya ini tidak kebagi jadi dua ya teman-temannya jadi dia lebih maksimal untuk bermain game tanpa harus diberatkan lagi dengan sebuah screen recorder makanya hasilnya luar biasa ya dan akhir kata terima kasih buat kalian yang sudah menonton semoga saja pertanyaan kalian kemarin bisa terjawabkan dengan konten ini akhir kata ramham pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati